Sangat beruntung sekali cuaca atau udara hari ini tidak begitu dingin ya walaupun orang-orang masih banyak sekali yang mempergunakan mantel seperti saya karena kalau mataharinya pergi maka udaranya akan dingin lagi especially kalau kita berada di pinggir danau daerahnya kan selalu ada angin ya jadi kalau untuk bulan ini di bulan April kita masih memerlukan mantel atau jaket pokoknya pakaian yang hangat kita masih memerlukan jika kalian mengunjungi negara Swiss dan tentu saja jika kalian mengunjungi negara Swiss melalui agent ya travel agent atau grup kalian sudah mendapatkan rute-rutenya atau tempat-tempat yang akan dikunjunginya namun jika kalian mengunjunginya secara pribadi dan kalian memilih tempat-tempat yang kalian belum tahu maka ini adalah salah satunya yang bisa dikunjungi ya di seputar Danau Lutsern karena danau ini tuh cukup luas dan bentuknya itu tidak hanya satu putaran ya jadi berkelok-kelok gitu dan kita tuh bisa stop-stop di mana-mana nah salah satunya atraksi yang bisa kalian lakukan adalah dengan menaiki perahu hari ini saya sendiri tidak akan masuk ke dalam perahunya ya karena beberapa hari yang lalu saya pun menaiki perahu namun di Danau Syuri saya hanya ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana situasinya dan di depan saya sudah ada lagi perahu yang akan datang maka saya akan perlihatkan juga kepada kalian ya dari tempat ini kita bisa mengunjungi kota Lutsern atau juga Vlilen atau juga Vitsnow pokoknya kota-kota yang berada di pinggiran Danau Lutsern ini Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland yang kita lihat adalah salah satu perahu yang melayani untuk kita membuat tour di Danau Lutsern atau yang disebut Firwaldstetese tempat ini bernama Brunen seperti yang kalian lihat dimana saya yakin banyak sahabat dari Indonesia belum cukup mengenal kota kecil yang bernama Brunen jadi beginilah situasi atau suasananya dimana dari tempat ini pun sangat nyaman sekali kalau kita ingin berpergian menaiki perahu ya seperti yang kalian lihat untuk menuju kota-kota lainnya yang ada di pinggir Danau Firwaldstetese atau di pinggir Danau Lutsern ini tentunya saya yakin ya di antara sahabat dari Indonesia yang sudah mengunjungi negara Swiss kalian pun sudah mengunjungi Danau Lutsern tapi kebanyakan tinggal di kota Lutsern atau juga di tempat-tempat lainnya nah sebetulnya bisa saya informasikan kalau di negara Swiss ini kemanapun kita pergi kita akan selalu disuguhi oleh pemandangan yang sangat cantik kebetulan saat ini adalah awal di musim semi dimana kita masih melihat pegunungan yang ada seljunya dan selain itu pun kalau awal musim semi tumbuh-tumbuhan sudah mulai tumbuh bunga sudah mulai bermekaran jadi sangat kontras sekali walaupun disini kita melihat ada beberapa pohon yang pucuk daunnya belum tumbuh ya jadi masih harus menunggu namun teman-teman saya pun disini melihat sudah banyak sekali bunga-bunga di pinggir danau ini yang kita bisa nikmati apalagi minggu-minggu ke depan ya akan lebih banyak bunga-bunga yang tumbuh jenis-jenis bunga yang tumbuh dan juga banyak pohon-pohon yang sudah tumbuh daunnya karena sekali lagi tergantung dari jenis bunga dan pepohonannya nah teman-teman inilah informasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian di video ini jika kalian mempunyai saran atau pendapat silahkan ya ditulis di kolom komentar jadi kalau kalian mau merencanakan datang ke negara Swiss bukan saja tempat-tempat terkenal yang banyak dikunjungi oleh para turis namun small town atau kota kecil pun sangatlah nyaman untuk bisa kita kunjungi terutama jika kalian datangnya secara pribadi tidak melalui travel agent karena kalau melalui travel agent itu sudah ada program ya hanya mengunjungi tempat-tempat yang sudah mereka programkan seperti itu dan small town Brunen ini kalau dari airport Suri international airport Suri itu hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam dan 15 menit saja jika kita memakai highway atau jalan tol di tempat ini sangat nyaman ya tidak begitu crowded dan kita pun bisa enjoy selain dengan alam toko-toko juga banyak disini kalau hari-hari biasa semua toko tentunya buka namun karena sekarang hari libur maka tokonya pada tutup tapi kalau restoran, hotel, dan tempat-tempat seperti ini mereka terus buka dan kita juga bisa enjoy di pinggir danau seperti teman-teman lihat ya banyak orang yang hanya duduk-duduk di pinggir danau karena kebetulan sekali lagi cuacanya sangat cukup baik sedangkan kalau musim semi seperti ini cuaca bisa-bisa berubah ya kadang-kadang turun hujan angin kencang bahkan sampai bulan Mei terkadang saljunya pun masih bisa turun baiklah teman-teman silahkan enjoy pemandangan sekalian refreshing di rumah semoga kalian terhibur dan sekali lagi jika kalian menyukai video ini silahkan di sharing dengan semua sahabat dan keluarga lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati demikianlah sharing saya pada kesempatan video kali ini saya Peribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya goodbye bye bye